Hai Oke seluruh Hai nih jadi ini terusin video goyang kemarin seluruh yang mobil kijang Coda nama mobil Starlet jadi kemarin kijang gua gua tukerin Starlet ini lho Hai Starlet Aksul tahun 1993 standar-standar gedar Hai nih tampilan dari kiri nih kiri mesinnya nih mesinnya bisa dilihat ini mesinnya tuh inilah kondisinya mobil tua mah ini dari depan nih latak angka sepitung ini dari kanan dari kanan seluruh disini disini belum ada yang dimodip-modip sih Cuma nalpotnya aja di lousin ngelos biar racing lur ya tentu anak muda lah ini dari interiornya dalam perlu dirapiin sih kalau pintunya nih interior pintunya nih gini kurang rapi nih ada kerutan nggak jelas sama ada ginian nih ring-ring nggak jelas Hai jadi tampilan dalemnya lor Hai daleman Hai kira-kira diganti sama orangnya dulu terus kira-kira sing dayang sirus kira sing murah nurin lho tuh ini udah for window lor ini for window ada power steering AC nya dingin nyes nih buat tarut-tarut tempat audionya udah diganti lor ini udah ada monitornya nih bisa nonton video semuanya masih aktif nih akson speedonya begini suruh ini suruh ini suruh ini depan kursinya seperti begini suruh ini ada tempat buat taruh makanan kalau nyetir sambil nyemil bisa lor ke belakang jadi ini for window lor tinggal mencet nggak usah repot-repot ngengkol sekarang buka bagasi belakang ini ada orang selfie selfie lor disini lor nggak tahu nih siapa nih orang oh belum dibuka oh ini ada carung mobil kalau naruh di rumah jangan kotor ini salonnya nih salon stiker stiker nih ini tampilannya seluruh lumayan lah selur buat di modif buat anak muda cocok lah tarlet napsul tahun 1993 jadi kemarin gua sama kijang tuh gua nambah 3 juta selur ini yang punya bekas orang tua selur kalau cat sih lumayan sih masih kinclong Assalamualaikum selur jadi gini selur kenapa kijang gua kemarin gua tuh keril Starlet tuh karena menurut gua kegedean selur kurang cocok lah sama gua gua cukanya yang kecil-kecil gitu yang sedan-seden lah yang buat 4 orang aja jangan banyak-banyak kalau kijang kan cocoknya emang buat keluarga selur kalau udah punya keluarga emang cocok bagus kijang lega tapi juga kalau maki jang juga seneng karena lega selur mobil punya kelebihan sendiri-sendiri sih selur ini kalau mobil Starlet ini gua demennya karena satu itu irit ya irit 1300cc kedua larinya juga lumayan selur udah enggak kalau lihat-lihat tamat lah kenceng lah bisa ngebut lah dia mas sama ketiga nih ya bodinya tuh simple kecil simple mini jadi ngaribet kalau dipalgir-algir di mana-mana tuh ngaribet tempat selur kenapa gua suka mobil Starlet karena gua emang suka mobil-mobil yang headback selur yang gak ada buntutnya lah pokoknya simple gitu selur gua mau nge-review nih kursi-kursinya selur jadi kursinya ini bisa dibuat tiduran di kebelakangin selur depan ini juga bisa selur ya standar lah kayak mobil-mobil lain selur dan kursinya juga bisa di kebelakangin selur sama kedepan selur ya sama kayak mobil-mobil lain ini belakang selur ini juga bisa ditekuk kedepan sih selur yang ini selur caranya itu tinggal di tombolnya tuh ditarik ke atas yang di pojokan itu pojokan ada tombolnya tuh selur itu ditarik ke atas cetuk cetuk jadi tinggal kedepan ini ditarik jadi bisa buat taruh barang banyak selur oke lah selur segini aja lah selur ya videonya selur ya tapi jangan lupa selur di pencet juga tombol subscribe-nya selur gak bayar selur subscribe mah gratis tapi gua gak bakal maksa lu buat subscribe gua lu suka ya suka videoku ya subscribe gak apa-apa gak subscribe juga bodo amat gua gak peduli mau lu harus subscribe gak peduli gua tapi kalo lu subscribe ya gua berterima kasih kepada lu selur terima kasih sebanyak-banyaknya selur oke sekian dari gua selur yuk oh anak bergerak anak bergerak bergeledek anak bergerak pun amin aaah tuh an 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 ada Rp3, 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 Rp3.000 selamat menikmati 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 selamat menikmati